Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channelnya Zetasrun teman-teman Pada kesempatan sore hari ini Yaitu Pukul 5 ya Ini sudah istirahat di tempatnya Mbak Haris Tadi habis mengerjakan di tempatnya Mbak Haris Pengecoran Kamar mandi dan Pembikinan dinding Dinding jembatan ya Pak kerjembatan Pak kerjembatan untuk Di tempatnya Mbak Haris Dan juga pintu Kamar mandi dan pemasangan Pipa ke kamar mandinya Teman-teman semua Dan pada hari ini Yaitu saya Ketempat Pak Jawadi Yang berada di jalur Jogja Dan juga tadi saya Melihat Musalah Al-Mustafa Yang berada di jalur Jogja Ini masih libur ya Karena Warganya masih Ada kesibukan masing-masing Jadi Masih libur Dan pada hari ini Itu langsung saya Ada kemarin yang menanyakan Gimana Perkembangan jembatan Pak Jawadi Dan Alhamdulillah Ini pada kesempatan siang hari ini Eh sore hari ini Saya Langsung datang ke sini Dan ada Ibu Jawadi Yang berada di rumah sana Ya ini 10-10 Masih satu batang 4 meter Dan Alhamdulillah Jembatan yang bagian sini Digunakan Yaitu Ulin semua Ya teman-teman semua Dan Ini sudah tidak goyang Karena sudah disilang Ya ini silangnya Bagian sini Nanti kita perlihatkan Dari bawah sana Dan yang bagian sini Yaitu Dibikin 2 meter Untuk Biar longgar Ya teman-teman Ini untuk Utu disini Sama Pak Jawadinya Dibikin 2 meter Kalau dibikin 1 meter Sebetulnya sampai Ibu ya Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam Wah repot-repot Bu bikin kopi Bu Enggak Untuk kopi Jalan Gak ada yang lain Bapaknya kemana Ke Tanjung Kerja di Tanjung Insya Allah Oh Alhamdulillah Dan ibunya Ini lagi ngapain ini Ini lagi ngupas Petai Cina Oh petai Cina Oh bikin botok Oh bikin botok Wess luar biasa Udah ngupas kelapa juga itu ya Wess mantap Oke teman-teman Ini saya kabarkan ya Dari tempatnya Pak Jawadi Ini kita lihat turun ya Coba turun dulu Permisi Bu ya Kita lihat turun dulu Nah ini teman-teman Ini tunggul Sudah selesai sampai sana Dan slopnya Masih sisa Satu batang ya Satu batang Sepuluh Sepuluh Empat meter Cuman papan ulenya Baru sampai sini Sampai Masih kurang Kisaran Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Anggeplah Berapa biji Pak Terin Hitung Ini Hitung Ini aja Lima Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Tiga belas Tiga belas Empat belas Lima belas Enam belas Tujuh belas Tujuh belas Lembar lagi Tujuh belas lembar lagi Tempat situ Tempat hudu Oh gitu Ini juga sudah dipasang Suai ya Tuh Sudah dipasang Suai Jadi tidak goyang Tuh Dintuk Tentuk Sama Pak Terin Oh gitu Bu Jadi Kemarin yang saya belikan Tunggul Enam Bici Yaitu Untuk tambahan Sini Teman-teman Semua Ini untuk Tambahan Sini Jadi Masih Sisa Empat meter Satu Batang Bu Ya Empat Satu Batang Kemarin Yang teman-teman Menanyakan Ini Bu Gimana Pergembangan Jembatan Untuk Pak Jawadi Dan pada hari ini Sore hari ini Saya habis kerja Di tempatnya Pak Haris Pembikinan Dinding ini Ya Pakar Pakar Jembatan Lupa-lupa Terus Alhamdulillah Sudah selesai Dan ini Saya lihat Kesini Karena teman-teman Pengen lihat Pergembangan Jembatan Bu Jawadi Karena Bapaknya Tidak ada Sekarang Ibu Nya Aja Dan ini Teman-teman Ini Kekurangannya Masih disini Nah Ini Masih kurang Kisaran 3 meter Berarti Patah Tidak Bu Tidak 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 Ini Masih kurang Kisaran Lalu dari sini Ini Sekitar Papannya Kesini 3 meter 3 meter Terus Karena Papan itu Kadang-kadang Ada yang 17 cm Ada yang 18 cm Jadi 1 meter Anggap 1 meter Isinya 6 6 6 Begitu Kalau 1 meter Dihitung 5 Nanti Kecuali Dibikin Monggar Seperti itu Ya Bisa Tapi Kalau Dibikin Rabat 1 meter Isinya 6 Oke Kesini Kesana Itu Berarti 18 18 Bici Sampai Sini Sampai Sini Kalau Mau Rehap Ini Lagi Masih 5 10 Lagi Masih Papan Lagi Masih Nambah Lagi 10 10 Ganti Ini Slop Ini Oh Berarti Tinggal Papannya Gitu Oke Ini Teman-Teman Semua Ini Mangkanya Angin-Angin Ditutup Karena Monyet Ya Monyet Nyamuk Masuk Dan Monyet Kalau Nyamuk Wajar Monyet Yang Mengantisipasi Monyet Oh Gitu Makanya Ditutup Angin-Angin Cuman Dikas Angin-Angin Sekalian Dipager Ya Hahaha Gitu Oke Hati-hati Kau Ceblos Berarti Pak Jawadi Ini Ditanyung Kemarin Saya Sudah Tanya Sudah Komunikasi Dan Alhamdulillah Uang Sisa Yang Sama Saya Yang 250 Sudah Saya Kasihkan Sama Pak Jawadi Dan Tadi Pagi Juga Saya Kasihkan Ongkos Tukangnya Sudah Saya Kasihkan Ke Bahwin Satu Hari Tempatnya Pak Siapa Lugi Mbak Lugi Tadi Saya Ketemu Di Jalan Jadi Belum Sempat Mengasihkan Ke Beliau Kalau Mbak Lugi Itu Dua Hari Jadi Belum Saya Kasihkan Ke Tempat Beliau Jadi Yang Sisanya Uang Tersebut Saya Kasih Ke Pak Jawadi Kemarin Bu 250 250 Rp Makasih Sama 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 Ibu Dan Masalah Ini Kekurangan Ini Nanti Kita Gimana Kemarin Sebetulnya Yang Keinginan Saya Satu Meter Tapi Karena Ini Buan Jemur Padi Bilangnya Ibu Kalau Disana Mengganggu Orang Jalan Jadi Apa Dibikin Disini Dua Meter Dan Sudah Nyemprot Lahannya Belum Belum Karena Disini Pasang Surutnya Tinggi Kan Jadi Kalau Lebih awal Nantinya Menghabiskan Racun Jadi Belakangan Nyemprot Belakangan Makanya Racunnya Belum Siap Yang Banyak Nanti Kalau Banyak Racun Mulai Sekarang Yang Mau Dikerjakan Berapa Hektar Insya Allah Satu Setengah Satu Setengah Lahan Mana Aja Bu Yang Sini Satu Yang Sini Satu Oh Lahan Ibu Satu Terus Lahan Mana Lagi Oh Yang Sebelah Sana Setengah Oh Gitu Yaitu Kendalanya Racun Sama Mesin Rumput Mesin Rumput Mesin Rumputnya Pakai Tangan Bu Ini Sudah Berapa Kali Niko Ambil Tunggu Terus Sudah Karena Pasangnya Terlalu Tinggi Sampai Jalan Berarti Anak-anak Di Jawa Di Jawa Atau Dimana Ibu Di Jakarta Di Jakarta Sekolah Atau Gimana Mondok Mondok Di sana Tinggal Sama Siapa Sendirian Sendirian Berarti Berarti Cuma Anak Satu Satu Mondok Di Jakarta Berarti Sering Tapi Sering Komunikasi Kan Sering Komunikasi Seminggu Sekali Kalau Dipondok Kan Dibatasi Tidak Waktu Kita Komunikasikan Jadi Seminggu Sekali Cowok Apa Cewek Cowok Cowok Dan Juga Kemarin Saya Kasih Cacasan HP Gimana Alhamdulillah Bagus Bagus Berarti Sekarang Kecasnya Di rumah Di rumah Syukur Alhamdulillah Dulu Numpang Itu Tetangga Kampung Daripada Keselimongan Bu Maksud saya Itu Tapi Saya Saya Kan Beli Empat Bu Saya Bagi-bagi Yaitu Untuk Pak Nur Yono Satu Tapi Belum Saya Kasihkan Untuk Pak Sudiwani Satu Untuk Jenengan Satu Jadi Saya Beli Terima kasih Banyak Ya Semoga Rezekinya Lancar Amin Terima kasih Bu Jam Berapa Kira-kira Pak Jawa Di Pulang Biasanya Kurang Tahu Saatnya Baru Hari Ini Kan Oh Gitu Kalau Kerja Selim Bohongin Terus Jadinya Itu Malis Malis Kelihatan Jadi Sekarang Ikut Siapa Dia Pak No Tanjung Pak No Tanjung Pak No Yang Kemarin Kerja Di Masjid Tukah Oh Pak No Yang Kerja Di Masjid Kemarin Jadi Ikut Beliau Kerja Ditanya Bikin Apa Itu Katanya Jalan Gitu Nggak Tahulah Ngecor Katanya Ngecor Jalan Yang Mending Alhamdulillah Yang Mending Mau Bekerja Pasti Mendapatkan Hasil Amin Yang Yang Mending Mau Bekerja Pasti Mendapatkan Hasil Daripada Di Rumah Iya Betul Di Rumah Kalau Kalau Nanam Pasang Surut Iya Belum Ditanggul Nah Belum Juga Disemprot Iya Nanti Kalau Disemprot Tanam Tunggu Bulan Lagi Bulan Berapa Lagi Tanam Sekitar Bulan Sebelas Oh Tanam Bulan Sebelas Sekitar Bulan Sepuluh Pertengahan Yang Padi Apa Itu Santana Empat Bulan Santana Empat Bulan Kalau Yang Tiga Bulan Itu Bulan Dua Belas Oh Gitu Santana Apa Empat Bulan Masalahnya Kalau Tanam Sejak Sekarang Itu Banyak Hamanya Panen Hama Yang Paling Fatal Apa Burung Monyet Paling Monyet Tupai Kalau Dulu Pernah Di Belakang Sampai Habis Sampai Menangis Saya Itu Monyet Monyet Ya Ibu Bikin Keluntung 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 Enggak Takut Itu Malah Yang Keluntung Yang Dikejar Monyet Kena Malah Ibunya Yang Dikejar Monyet Kena Sampai Aku Nangis Aku Itu Ya Apa Namanya Disini Kan Kadang Yang Namanya Beruk Itu Loh Yang Menakutkan Itulah Itu Manga Apa Itu Panjang Itu Ekor Panjang Yang Beruk Biasanya Beruk Alhamdulillah Tidak Muncul Kesini Oh Gitu Yang Panjang Itu Tapi Bandel Nya Saya Duduk Disini Misalnya Manjat Pisang Itu Enggak Takut Malah Yang Lakinya Itu Deketin Oh Yang Monyet Panjang Itu Lakinya Deketin Jenengan Oh Gitu Berarti Monyet Jenengan Berarti Makanya Pisang Pisang Disini Buah Oh Gitu Betul Betul Ini Ya Teman Teman Kalau Waktunya Air Surut Habis Total Begini Tapi Nanti Kalau Waktunya Pasang Naik Sampai Jalan Disitu Ini Padahal Ketinggian Sudah Kisaran Berapa 3 Meter 3 Meter Parit Ini Dan Kita Perlihatkan Parit Ya Kita Perlihatkan Parit Bagian Sini Nah Ini Air Ini Air Apa Ini Air Air Sunggye Oke Kita Perlihatkan Yaitu Bagian Sini Alhamdulillah Sudah Terpasang Tunggul Tunggul Yang Ada Di Video Saya Yang Pertama Dan Ini Sudah Ditongkat Oh 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 Teman Teman Saya Menanyakan Eh Saya Mengklarifikasi Yaitu Kemarin Kenapa Tongkatnya Ini Tidak Dibikin 510 Kenapa Dibikin Rebah Begini Kok Malah Dibikin Miring Seharusnya Begini Nah Begini Seharusnya Ini Kemauan Pak Jawadi Ya Ya Mungkin Oke Siap Saya Tau-taunya Sampai Sini Sudah Begini Dan Pak Lugi Itu Menjelaskan Ke saya Begitu Tapi Ini Sudah Dipasang Suraya Itu Teman Teman Jadi Sudah Tidak Tuntul Tidak Tuntul Terus Alhamdulillah Perkembangannya Begini Di Di Tempatnya Pak Jawadi Ya Itu Perkembangannya Alhamdulillah Yang Kemarin Nanyakan Oh Gimana Perkembangan Di Tempatnya Pak Jawadi Oke Pada hari ini Saya Datang ke sini Habis kerja Di tempatnya Mbak Haris Jadi Saya Sepilkan Kesini Sempatkan Kesini Apa itu Bu Apa itu Baut Oh Beli baut Juga Ibu Sudah Tapi Tidak Kepakai Katanya Kepanjangan Apa Betul Kepanjangan Oh Tidak Kepakai Begini Menukarkan Dia Tidak Bisa Katanya Ini Kan Seharusnya Kalau 50-nya Kemarin Miring Jadi Untuk Baut 50-nya Tidak Usah Pak Tapi Ini Kan Lepas Punya Begini Jadi Tidak 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 8 8 8 8 Bici Oke Tidak 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 Dapurnya Dapurnya Terubah Oh Gitu Dapur Kamar Mandi Pengen Kami Berdoa Aja Amin Itu Kan Rejeki Allah Yang Menentukan Kalau Kami Disini Hanya Konten Kreator Itu Semua Rejeki Apa Itu Kami Hanya Menyambung Tangankan Dan Konten Kreator Disini Kayak Bang Repal Kayak Saya Pak Darin Kayak Pak Asing Kayak Bang Matri Itu Hanya Menyambung Tangankan Dari Hamba Allah Yang Di luar Sana Dan Teman Teman Kita Yang Di luar Sana Yang Paling Hebat Teman Kita Allah Yang Menjawab Semua Doa Ibu Dan Sama Doa Pak Jawadi Itulah Allah Yang Menjawab Bukan Kami Kami Hanya Pelantarkan Donasi Yang Dari Hamba Allah Yang Kesini Itulah Makanya Perbanyak Doa Sama Allah Nah Insya Allah Dan Doaan Se Apa Namanya Ini Hamba Allah Yang Donatur Ini Semoga Sehat Doain Acah Semoga Sehat Amin Panjang Umum Amin Kami 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 Rezeki Itu Kita Tidak Tau Datangnya Dari Mana Kapan Waktunya Jamnya Berapa Tidak Tau Itu Sudah Diatur Sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Semuanya Itu Terjawab Nanti Kalau Sudah Waktunya Ayo Pak Jawaji Kan Alhamdulillah Kan Rafal Al-Quran Belionya Saya Lihat Juga Ada Di Video Kemarin Saya Lihat Di Videonya Pak Madrim Lagi Pas Ngajar Di Sana Di Lampung Dia Pengajar Pengajar Apa Itu Al-Quran Tilawati Oh Gitu Jadi Belionya Di Sana Tukang Ngajar Dulu Iya Ini Adiknya Juga Iya Di Persaya Kampung Lampung Tengah Terus Pak Jawaji Transmigrasi Dari Jogja Dari Jogja Berarti Dulu Pernah Tinggal Di Lampung Kalau Bapaknya Lama Kalau Kami Ketemu Sudah Besar Sebentar Oh Gitu Berarti Ibu Ketemunya Di Jawa Bukan Di Lampung Bukan Ibu Juga Lulusan Pesantren Juga Enggak SMK Biasa Jadi Keterampilan Ibu Dulu Di SMK Apa Bu Kerja di Kantor Dulu Kerja di Kantor Mudah Lulusan SMK Tidak 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 S1 Tidak Bisa Kerja di Kantor Oh Gitu Kalau Saya S5 S1 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 Dan Jadi Kalau Sudah 6 Tahun Pulang Sini Kemarin Itu Kutanyain Besok Kuliah Ya Insya Allah Gitu Disana Sambil Kerja Atau Pesantren Aja Pesantren Aja Berarti Tiap Bulan Ngirim Kesana Bu Kadang Bingung Kalau Nggak Ada Sampai Ngutang Ngutang Iyalah Bu Namanya Anak Kita Perjuangkan Semoga Kedepannya Lebih Sukses Dari Bapak Ibunya Masalahnya Bapaknya Itu Kalau Sekolah Biasa Dia Nggak Suka Kalau Situ Mau Dipondok Itu Ragatin Kalau Sekolah Kayak Yang Lain-lain Saya Nggak Mau Sekolah Dipondok Itu Nggak Mondok Sambil Sekolah Betul Jadi Ya Ilmu Agama Ya Ilmu Pengetahuan Betul Oke Siap Mantap Pak Jawadi Luar Biasa Anak Saya Nggak Mau Dikasih Pondok Bu Maunya Di Sekolah Negeri Saya Paksakan Kasian Anaknya Lebih baik Saya Ngikutin Yang penting Anak Ini Pinter Sekolah Terima kasih Buk Bincang Bincangannya Sehat Selalu Buk Salam Buat Pak Jawadi Semoga Kerjaannya Lancar Berbanyak Doa Amin Terima kasih Buk Dan Masih Menyambung Lagi Ke Badan Rumah Teras Sudah Mengalami Patah Oke Cukup Sekarang dulu Video dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Subscribe, Comment, Like Di channel Zid Assalamualaikum